Intro Pasca ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga menerima aliran dana sebesar 1 miliar rupiah dari hasil tindak kejahatan sang suami. Hari Senin kemarin, Edis kembali mangkir dari panggilan pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Sebelumnya, panggilan yang seharusnya jatuh pada hari Jumat pekan lalu juga diabaikan Edis dengan alasan sakit. Jika sampai besok tak ada konfirmasi tentang ketidakhadirannya, maka pihak Polda Metro Jaya terpaksa melayankan panggilan kedua. Namun sering kita tunggu, sampai saat ini sudah jam 6 lewat, jam 18, tidak hadir juga dan belum ada konfirmasi ke penyidik tentang kehadiran atau ketidakhadirannya. Penyidik akan tetap menunggu sampai besok. Kalau memang tidak ada kabar dan tidak hadir dengan panggilan pertama yang telah diberikan, penyidik akan menerbitkan panggilan kedua, saudara PA, untuk dibisa sebagai tersangka. Ditemui ketika dirinya belum ditetapkan sebagai tersangka, Edis Adelia terlihat masih tegar dalam menghadapi cobaan hidup yang mendera rumah tangga. Saya menyerahkan semuanya dari Allah. Saya ketika kita bisa menerima ujian ini dengan ikhlas dan tabah, insya Allah semuanya menjadi ringan. Saya minta kekuatan sama Allah, keberikan kekuatan untuk terus menjalani ini. Alhamdulillah luar biasa. Support dari keluarga luar biasa sekali. Support dari para sahabat, dari teman-teman luar biasa sekali. Dan Alhamdulillah ujian nikmat ini berhasil kami lalui sukadukanya. Dan sekarang masih dalam proses, ya saya sudah bisa menerima ketetapan dari Allah itu bahwa ini yang terbaik buat kami. Dan Alhamdulillah saya sudah diringankan jalannya. Tolak Angin Karnaval SCTV berlangsung sangat meriah di kota Malang, Jawa Timur. Acara yang digelar tiap tahun ini berlangsung dari pagi, di mana Cherry Bell dan artis-artis pendukung lainnya mengikuti pawai mengelilingi setiap sudut kota Malang. Para personil Cherry Bell juga sempat menyapa peserta donor darah yang menggelar pun di amal SCTV. Semakin malam, acara semakin meriah. Dengan aksi panggung Syahrini, Fitri Karlina, serta artis-artis papan atas lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sel lagu dari Pemotors. Kita salapan dulu, biar semangat dan emang ternyata salapan kita tidak sia-sia Kita menjalani pawing selama 3 jam berdiri di atas tekanan nafalnya Pengulang airan apa buat Widudest ya kan? Dan HGTV ini selalu yang nomor 1, 1 persegi yang di daerah ini pengamanan Dan itu well planned, well organized, dan well planned oleh HGTV Karena artis saja untuk menyanyi-penyanyi itu Mungkin mendesak ases masyarakat dari belakang Dan berikadah kepercayaan mana, orang-orang desiknya Mungkin kita pakai, orang-orang desiknya Lalu segala Pemirsa Waswa, salurkan bantuan Anda untuk korban bencana Gunung Kelut Melalui pundi amal SCTV dengan nomor rekening BCA 084266 2000 KCU Wisma Asia Sleepy Usai sudah perjumpaan kita hari ini Pemirsa, jangan lupa sasikan was-was dari hari Senin sampai dengan Kamis Mulai pukul 6 pagi tentunya hanya di SCTV Satu untuk semua Berharap kamu cinta aku Ada saja kamu mau bicara Dengarkan aku sekali saja Jangan berdiri kalau kau tak cinta Sampai kapan ini terus terjadi Haruskah ku simpan, simpan perasaan dalam hatiku sanggupu? Terima kasih Kamu tak pernah bisa Menjadikanku yang kau cinta Aku seperti gila Berharap kamu cinta aku Habis saja Kamu mau Terima kasih